Kasus raibnya dana nasabah Maybank atas nama Winda dan ibunya sebesar 22,9 miliar rupiah memunculkan pertanyaan. Kasus pembobolan dana nasabah oleh Kepala Cabang Maybank ini dinilai pihak kuasa hukum Maybank bukan pembobolan biasa. Nasabah Maybank, Winda Earl, dijanjikan untuk mendapatkan bunga 7% per tahun jika menyimpan uang ditabungan rekening berjangka di Maybank. Tahun 2014, Kepala Cabang Maybank Cipulir yang kini menjadi tersangka A, berinisial A, membuka tabungan atas nama Winda namun buku tabungan dan ATM dipegang Kepala Cabang. Winda mendapatkan rutin rekening koran yang diduga fiktif sementara tersangka A memiliki akses untuk menggunakan uang tabungan Winda. Tersangka A pernah membeli polis atas nama Winda yang dalam beberapa bulan uang dikembalikan ke Winda lewat rekening ayahnya Lunardi. Jumlah pembayaran bunga selama 2 tahun tidak sesuai dari seharusnya Rp1,2 miliar menjadi hanya Rp567 juta. Pembayaran bunga sebesar Rp567 juta tersebut lewat rekening pribadi tersangka selaku Kepala Cabang Maybank. Pihak Maybank mencurigai adanya praktek perbankan di dalam bank yang dilakukan tersangka A dengan pihak tertentu. Terima kasih telah menonton!